Katil satu dah tidur Katil dua dah tidur Katil tiga kenapa tak tidur Juuu Nenek mandiin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampiran juga klik video ini Halo rakan apa kabarnya Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Mianga sehingga Pulau Rote Beberapa postingan aku yang terdahulu Tidak mengandung hal-hal mistis dan juga horror ya kan Jadi rasanya kayak ada sesuatu yang kurang Iya enggak? Dunia tanpa perhororan dan juga perhantuan Ibaratkan seperti sayur Bertanpa garam Hambar 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 Untuk mengobati kesepian yang sudah beberapa kali aku update Tapi tidak mengandung rasa-rasa perhantuan Dan juga horror-horror binti Serem-serem Maka kali ini kita bakal kulas sebuah kisah Yang mungkin sedikit horror Dan juga sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya Kisah yang aku bawakan kali ini tergolong unik Karena kita bakal mempertemukan Duo nenek yang sangat legend pada masanya Dan berasal dari dunia Eh bukan dunia Negara yang berbeda Meski berasal dari dua pulau yang berbeda Dan juga dipisahkan antara satu keluarga negaraan yang berbeda Ternyata pamor dan juga terkenalnya nenek-nenek ini Sangatlah familiar di negaranya mereka masing-masing Dan duo nenek ini berhasil memecahkan hits Yang mengalahkan anak-anak muda di dunia Dan juga negaranya masing-masing Karena aku tadi sudah sebutkan berasal dari dua negara yang berbeda Pasti kalian sudah mengetahui klownya seperti apa Dan neneknya siapa aja Tanpa perlama-lama lagi mari kita bahas satu persatu duo nenek yang sangat famous dan juga sangat hits Serta sangat terkenal di negaranya masing-masing Kita lanjut ya Tapi sebelum lanjut Seperti biasa Monggo yang belum subscribe, belum like, belum komen, dan juga belum share Silahkan dilakukan dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah ini Ya sebagai upaya biar channel ini tidak mati kesepian Dan biar saja channel ini mengupdate segala informasi yang berhubungan dengan dunia perhantuan, perhororan, dan juga misteri Serta budaya tradisi yang unik yang berada di dunia Silahkan ditekan tombol like, subscribe, dan juga komennya ya Oke kalau sudah dilakukan, terima kasih Dan juga selamat menyaksikan video dan juga pembahasan ini Lanjut Itu salah satu clue yang bakal kita bahas hari ini Mungkin sebagian teman-teman udah bisa menebak siapa si sosok nenek-nenek yang bakal kita bahas ini Nah clue yang lebih jelasnya lagi Nenek ini pernah tenar dan juga dimainkan dalam beberapa scene di film Opinipin Nenek Kabayan atau Nenek Kebayan Di film Opinipin sering dijadikan sebuah permainan di mana nyanyinya tuh seperti ini Nenek, nenek Kita coba ya Nenek, nenek, si bungkok tiga Siangnya tidur malam berjage Sorry ya, suaraku terlalu bagus untuk kalian dengarkan Oke, nggak perlu kita bahas masalah suara Tapi liriknya seperti itu yang dinyanyikan di film Opin dan Ipin Nah kita lanjut ke pembahasan di mana Nenek Kabayan merupakan sosok nenek-nenek yang sangat hit Dan juga famous yang terkenal di negeri jirat Ternyata nggak hanya di Indonesia aja nih Famousnya nenek-nenek yang dimainkan oleh peranannya hantu-hantu yang ada di Indonesia Di Malaysia juga ada yang namanya Nenek Kabayan Di mana Nenek Kabayan ini merupakan seorang nenek Yang konon katanya itu tinggal di daerah penggunungan gitu Jadi si nenek ini tinggal sendirian di penggunungan Dan mendiami sebuah wilayah yang sangat jauh dari perkotaan dan juga perdesaan Nah menurut beberapa sumber menceritakan bahwa si nenek Kabayan ini meninggal seorang diri Dan menjadi sosok-sosok yang sangat ditakuti Dan juga mendekati korban-korbannya yaitu anak-anak Atau dalam bahasa Malaysia sering mengatakannya dengan katakan Buddha Sosok nenek Kabayan ini dipercaya akan mengambil dan juga mencari beberapa mangsanya Yang berupa anak-anak di bawah umur dan juga suka bermain di luar rumah di kalah senja datang Jadi gak jauh-jauh beda nih sama kisah-kisah yang ada di Indonesia Di mana anak-anak itu dilarang untuk bermain di kalah senja di luar rumah Dan harus memasuk di rumah karena akan ada datang sosok iblis ataupun jenjen makhluk astral Yang bakal menjemput mereka dan membawanya ke daerah yang tidak diketahui Jadi sering banget tuh seperti aku dulu juga pernah dikatakan seperti itu Kalau misalnya maghrib ataupun senja semua setan-setan bakal berkeliaran Dan menculik anak-anak yang tinggal atau bermain di luar rumah Nah dalam sebuah faktor diceritakan bahwa sosok nenek Kabayan ini akan mendiami rumah-rumah kosong Di mana rumah-rumah yang lama sudah tidak dihuni dan menjadi tempat bersarangnya nenek Kabayan ini Di mana sudut-sudut rumah yang dihiasi dengan adanya sarang laba-laba dan juga rumah-rumah yang tidak dibersihkan Maka akan menjadi tempat sarang empuk untuk datangnya nenek Kabayan Jadi jangan biarkan rumah kalian kotor ya guys Jika tidak mau nenek Kabayan ini datang ke rumah kalian Tapi masalahnya adalah nenek Kabayan ini hanyalah toko mistis ataupun toko mitos yang dipercaya oleh masyarakat Malaysia Jadi ya mungkin versi di Indonesia nya beda lagi ya Nah seperti yang digambarkan di dalam serial Upin dan Ipin Nenek Kabayan ini akan berkeliaran di siang hari dan juga malam hari untuk mencari anak-anak Dan dibawakan ke penggunungan sana Dan diculik untuk dijadikan cucu-cucunya sebagai koleksi cucu-cucu gitu Jadi kayak misalnya nenek ini kesepian kali ya Tidak hanya itu nenek Kabayan juga sangat senang di atas tempat-tempat yang tinggi-tinggi dan juga gelap-gelapan Misalnya seperti kolom tempat tidur, kemudian di atas lemari Dan juga beberapa tempat yang lumayan gelap-gelapan gitu Jadi jangan main gelap-gelapan ya guys Jika tidak mau ketemu sama nenek Kabayan Nah yang menjadi uniknya adalah nenek Kabayan ini juga menyerupai gadis-gadis muda belia dan juga cantik Sehingga tak jarang tuh orang-orang dikelabui oleh si nenek Kabayan ini Untuk bisa memangsa anak-anak kecil yang berkeliaran di luar rumah Khususnya di Senjahari Oke guys, untuk nenek Famous yang pertama sudah kita bahas yaitu nenek Kabayan yang berasal dari negeri jiran Selanjutnya kita bakal bahas dan kulit satu nenek favorit dan tentunya nenek favorit kita semua Siapa disini yang suka nonton film horror? Mungkin nenek ini tidak lagi merasa asing bagi kalian semua Dan langsung aja kita bahas selanjutnya Lanjut Nah untuk sesok nenek yang kedua ini sempat difilmkan dan juga sempat viral di dunia perfilman yang ada di Indonesia Ayo siapa yang gak kenal sama nenek Gayung ataupun kakek cangkul Yap, sebenar sekali kalian semua dan juga kita semua pernah menonton film horror yang difilmkan melalui adanya adegan nenek Gayung Dimana ini kisah seorang nenek tua yang membawa satu buah Gayung dan juga sebuah tikar Untuk memandikan cucu-cucunya yang mau dimandikan Nah sebenarnya perlakuan yang dilakukan oleh nenek Gayung ini punya relasi yang kuat dengan kisah nenek Gayung Dimana nenek Gayung merupakan seorang yang memandikan jenazah Dikisahkan bahwa si nenek Gayung ini memiliki seorang suami bernama kakek cangkul Dimana kakek cangkul adalah orang yang menggali kuburan Sedangkan nenek Gayung ini bertugas untuk memandikan jenazah Karena waktu hidup mereka itu, mereka itu terkesan sepasang suami istri yang baik hati dan juga ikhlas membantu sesama Dimana tugas nenek Gayung adalah memandikan jenazah dan juga mengkavani Sedangkan kakek cangkul menggali kuburan Akan tetapi yang namanya manusia, ya kayak gak balas budi gitu Si kakek cangkul meninggal tanpa ada penguburan yang layak terhadap jenazah kakek cangkul Sehingga nenek Gayung juga meninggalnya seperti itu Tidak dimandikan dan juga tidak dikuburkan secara layak oleh orang-orang yang ada di sekitar perkampungan nenek Gayung Alhasil karena merasa gak tenang karena tidak diperlakukan dengan layak oleh masyarakat-masyarakat sekitar Maka bergentayangan lah si nenek Gayung ini untuk mencari mangsa Dan juga pelajaran-pelajaran terhadap orang-orang yang sudah lalai terhadap jasa-jasa yang dilakukan oleh si nenek Gayung Sosok nenek Gayung ini digambarkan dengan sosok nenek-nenek yang membawa sebuah Gayung tradisional dan juga sebuah alastikar Dimana dia bakal mencari mangsanya di jalanan dan juga memanggil mangsanya dengan sebutan-sebutan cucu Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan di jalanan sepi Kalau ada yang memanggil ke belakang dengan panggilan cucu jangan kalian toleh Karena ini dipercaya bahwa jika kalian menoleh terhadap panggilan itu maka umur kalian itu tidak akan lama lagi Karena nenek Gayung bakal datang untuk memandikan kalian Dan juga mengambil jasad kalian untuk dijadikan cucu dan pelayan di dunia mistis dan juga dunia the mid Yang dipenuhi dengan jin-jin dan juga makhluk astral Nah mungkin terinspirasi dari sebuah kata pepatah dimana sedia Gayung sebelum hujan Dan si nenek Gayung ini selalu membawakan Gayung dan juga sebuah tikar di tangannya Untuk melakukan prosesi-prosesi pemandian jenazah dimana yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang semasa mereka hidup Alhasil jika korban yang telah dimandikan oleh nenek Gayung maka bisa dipastikan bahwa nyawanya tidak akan bersama bertahan lama Dan akan segera menjemput dan dijemput oleh ajal Tapi ini hanyalah mitos atau berfakta belum diketahui sebenarnya seperti apa Akan tetapi ini menjadi kepercayaan orang-orang yang ada di Indonesia Serta kepopuleran dari nenek Gayung ini dipercaya Oke itulah kisah dua nenek hits yang ada di negeri jiran dan juga negeri plus 6-2 Dimana ada dua persamaan dari nenek-nenek ini Yang satu mencari cucunya untuk diajak main Yang satu lagi dicari cucunya untuk dimandikan Emang ada karakter masing-masing antara nenek kebayang sama nenek Gayung ini Tapi yang namanya nenek-nenek ya pasti mencari cucu Dan jelas kalian semua berhati-hatilah Meskipun ini hanyalah mitos Bisa saja jelmaan jin ataupun setan bakal menjelma untuk menjadi sosok-sosok yang menakutkan Dan juga memberikan rasa penakutan terhadap diri kalian dan juga kita semua Tetap waspada dan juga jangan jadi penakut ya Oke terima kasih sudah klik dan juga nonton sampai habis video ini Jangan lupa untuk terus memberikan like, subscribe dan juga komen yang positif Biar channel ini terus terang menjadi channel yang lebih edukatif Historis dan juga legendaris Karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa Udah lama ya aku gak katain ini Oke kita uji sekali lagi ya Karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa Bersia 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 Terima kasih telah menonton!